Kejaksaan Negeri Tanjung Jamung Timur melimpahkan berkas perkara tiga pejabat KPU Tanjab Tim di antara Sekretaris dan Mendahara ke Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus korupsi dan ahibah pilkada tahun 2020. Kejaksaan Negeri Tanjung Jamung Timur melakukan pelimpahan berkas perkara tiga pejabat KPU Tanjab Tim tersangka kasus korupsi dan ahibah pilkada tahun 2020. Tiga pejabat KPU Tanjab Tim ini diantaranya menjabat sebagai Sekretaris dan Mendahara KPU Tanjab Tim. Pelimpahan dilaksanakan pada Kamis tanggal 9 Desember 2021 lalu. Pelimpahan tersebut dibenarkan Yandri Roni selaku humas pengadilan Negeri Jambi untuk perkara kasus korupsi dan ahibah pilkada tahun 2020 oleh KPU Tanjab Tim dengan dakwaan pasal dua subsider pasal tiga undang-undang tindak pidana korupsi dengan tiga orang terdakwa yang menjabat di KPU Tanjab Tim. KPU diperdakuakan yang dipasalkan itu pasal dua subsider pasal tiga undang-undang tipikor tadi. Terdakwanya ada tiga sementara yang ketua KPU-nya belum dilimpahkan. Ini baru mengurta Sekretaris dan satu bendahara. Tadi kami dapat info juga, tadi sore ini kami baru selesai didang tipikor perkara yang lain. Setelah kita belajar di pimpinan, majelis hakimnya tadi sudah ditunjuk, Yandri Roni, saya sendiri, suam majelis, anggotanya Pak Yopis dan Pak Bernard Panjaitan. Di mana isi pasal dua dan tiga undang-undang tindak pidana korupsi tersebut berbunyi, pasal dua, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara untuk pasal dua berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sidang perdana tentang dakwaan akan dikelar pada hari Kamis depan tanggal 16 Desember 2021 dengan Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yopis dan Bernat.